Halo teman-teman, hari ini saya akan melakukan praktikum yaitu uji makanan. Dengan menguji adanya amilum dan juga adanya lemak pada bahan makanan. Untuk tujuannya yaitu mengidentifikasi adanya amilum dan juga untuk mengidentifikasi adanya lemak pada makanan. Untuk melakukan praktikum amilum ini, kita perlu siapkan beberapa bahan-bahan. Yaitu roti, kedelai, putih telur, pisang, kemiri, dan yang terakhir ada margarin. Kemudian ada lugol atau bisa menggunakan betadine. Sebelumnya, disini saya sudah mempersiapkan 6 bahan makanan dengan cara dihaluskan dan diberi tempat. Lalu, pada masing-masing bahan makanan ditetesin betadine sebanyak 3 tetes. Lalu, pada masing-masing bahan makanan ditetesin betadine sebanyak 3 tetes. Setelah itu, kita diamkan untuk beberapa menit. Lalu, kita perhatikan adanya perubahan warna pada masing-masing bahan makanan. Yang di awal warna lugolnya coklat, pada saat diletakkan pada roti, dia berubah warna menjadi biru kehitaman. Nah, amilum ini akan berkaitan dengan iodine pada lugol, sehingga warnanya akan berubah menjadi biru kehitaman. Kemudian, pada kedelai tidak ada perubahan warna. Pada putih telur juga tidak ada perubahan warna. Pada pisang tidak ada perubahan warna. Pada kemiri tidak ada perubahan warna. Dan yang terakhir, pada margarin tidak ada perubahan warna. Nah, untuk praktikum selanjutnya, yaitu uji lemak makanan, siapkan kertas puram. Lalu, oleskan bahan makanan pada kertas puram yang telah disediakan. Setelah mengoleskan satu bahan makanan, usahakan sendok atau tangan kita dibersihkan menggunakan tisu. Setelah itu, kita diamkan untuk beberapa menit. Di sini kita bisa lihat, kertas puram yang tadi diolesi kemiri dan margarin berubah warna menjadi transparan. Dari hasil uji lemak tadi, maka kemiri dan margarin mengandung lemak, dan kedelai mengandung sedikit lemak. Sedangkan roti, putih telur, dan pisang tidak mengandung lemak. Lalu, di sini saya sedang mencatat hasil perubahan dari masing-masing bahan makanan. Saya memberi tingkat transparansi untuk makanan yang telah diuji lemak. Mulai dari nomor 1 yang paling transparan, sampai ke nomor 6 yang paling tidak transparan. Sekian untuk uji makanan, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.